Sebagai Ketua Komisi 2, berencana mengundang BNI terkait dengan program tanaman korang. Itu kapan kira-kira Pak Andi yang menghormati? Karena minggu ini masih ada acara di DPR, kemungkinan minggu depan, tadi malam sudah ada WA dari Pak Ketua untuk segera menindaklanjuti untuk memanggil pihak-pihak terkait terhadap permasalahan penyaluran kredit usaha rakyat ini yang melalui pihak BNI, terutama pada pembeliayaan porang yang ada di Kabupaten Berdawaso. Dikarenakan ada disinyalir ada permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap penyaluran kredit yang dimaksud. Jadi ini berdasarkan laporan warga terhadap DPR terkait dengan penyaluran dana porang itu ya Pak Andi? Ya, ada laporan ke teman-teman di DPR terkait dengan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak BNI terhadap petani porang yang mana di sana ada indikasi, ada beberapa petani yang hanya dicatut namanya. Bagaimana itu nanti kita ingin mendalami akan kita undang pihak BNI, pertanian, dan mungkin juga selanjutnya kita minta klarifikasi kepada kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan kucuran kredit dari BNI. Apa ada rencana setelah pemanggilan dari BNI dan Dinas Pertanian untuk turun ke lapangan, Pak Andi? Ya, kita lihat perkembangannya nanti. Kalau datanya memang sudah cukup, diperlukan, kita tidak usah. Tapi kalau kita masih membutuhkan hal-hal lain, kita akan turun kepada kelompok-kelompok yang ada. Ya, makasih Pak Andi.